Intro Pasca mengalami musibah kehilangan hingga belasan barang merendit Kini terkuas sebuah kisah mengejutkan Dari kehidupan rumah tangga Anang Hermansyah dan Asyanti Ternyata beberapa hari ini dugaan tentang si pelaku unteng maupun kade itu salah Yang sudah mencuri tas brendit dan barang berharga lainnya bisa jadi selingkuhan Anang Hermansyah Bagaimana tidak, bayang-bayang pelakor kini menghantui keharmonisan rumah tangga Anang Hermansyah dan Asyanti Secara mengejutkan Asyanti mengungkapkan bahwa Anang Hermansyah menerima sebuah pesan mesra dari seorang wanita misterius Saat ditemui oleh awak media di kawasan Jakarta Selatan Anang Hermansyah dan Asyanti terlihat seperti berjarak dan tampak pisah mobil Sehingga muncul dugaan Asyanti dan Anang saling menghindar Asyanti juga tampak lesu saat menjawab pertanyaan awak media Perihal barang-barang mewanya yang hilang Dan Asyanti tidak terlalu banyak membicarakan perihal kehilangannya tersebut Asyanti mengetahui kejadian ini secara langsung dari DM akun Instagram pribadi Anang Awalnya dia tidak cerita cuman akhirnya dia kasih tau aku Ungkap Asyanti Wanita yang mengirimkan pesan tersebut awalnya hanya menanyakan kabar Anang Setelah itu wanita tersebut meminta ketemu dan minta dibuatkan lagu oleh Anang Tanpa berperasangka buruk Anang Hermansyah menyuruh wanita tersebut untuk datang ke studionya Namun wanita tersebut tidak mau ketemuan di studio Anang Takut ah kalau ke studio Nanti ada yang marah Ungkap Asyanti menirukan isi pesan tersebut Asyanti mengakui ia merasa jijik ketika melihat isi DM tersebut Dan merasa wanita ini sangat genit Gue cuman apaan sih gitu doang Ungkap Asyanti Cukup sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan tunggu video-video terbaru selanjutnya Satu lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan like untuk terus mendukung channel ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!